Konsep lamaran yang sebelumnya dirahasiakan oleh Bilar akhirnya diungkap oleh kakaknya sendiri Bobby Rahman secara eksklusif kepada tim Intense Investigasi. Selain mengaku persiapan sudah 90% dan 10%nya tinggal pelaksanaan di hari H, Bobby juga mengungkap konsep busana lamaran Bilar dan Lesti serta keluarga kedua belah pihak. Lalu seperti apa konsep busana lamaran Bilar dan Lesti? Rampungnya persiapan prosesi lamaran rupanya tidak terlepas dari Bilar dan Lesti yang turun tangan langsung. Lantas benarkah kesibukan menyiapkan lamaran membuat Lesti sering keluar kota dan meninggalkan rumahnya? Dan benarkah ini sinyal bahwa prosesi lamaran tidak digelar di Jakarta? Tingginya antusias menyambut prosesi lamaran Lesti dan Bilar membuat Leslar Lovers menjadi terharu. Hal ini pun mendorong mereka untuk berbondong-bondong ingin menemui Lesti dan Bilar di lokasi syuting. Kondisi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 tersebut membuat paman Lesti cemas hingga mengeluarkan himbawan kepada Leslar Lovers. Apa alasan paman Lesti mengeluarkan himbawan untuk mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, KK Rizki Bilar mengungkap secara eksklusif kepada tim Intense terkait persiapan prosesi lamaran Bilar dengan Lesti yang digelar tanggal 13 Juni nanti. Menurut Bobi, persiapan lamaran Lesti dan Bilar sudah 90 persen, sedangkan 10 persen hanya tinggal menunggu pelaksanaan di hari H. Bobi mengungkap bahwa gedung tempat lamaran digelar hingga fitting baju seragam lamaran untuk keluarga Lesti dan Bilar semuanya sudah dilakukan. Ya, pada prosesi lamaran nanti, baik keluarga Lesti maupun keluarga Bilar akan mengenakan seragam. Sebelumnya, Bilar merahsiakan konsep seragam yang dibocorkan kakaknya kali ini. Ya, kalau dibilang berapa persen sih, sudah hampir mencapai 90 persen lah. Sudah sewa gedung atau sewa ini, sudah fitting baju juga, kita sudah semua kan. Kita kan semua manusia ini kan hanya berencana, yang tentu kan Tuhan, 10 persen yang lagi Tuhan. Kalau untuk yang di Jepang sih, datangnya, datang sih, semua datang. Yang dari Batam datang, yang dari Jepang juga datang. Kalau datangnya sih sebelum Aria sih, sekitar tanggal 9-an lah. Oh iya, yang dari Jepang juga datang. Saya nggak bisa berbicara banyak soal potisai, karena memang, ya biarin lah, penonton menebak-nebak, orang menebak-nebak. Sampai akhirnya, ketika hal itu, ketika sudah di Aria, masa terposkan dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka saksikan. Dengan apa yang mereka ditunggu-tunggu selama ini. Persiapan nikah, kita sempat nanya, itu kayaknya, Alhamdulillah, sudah 99 persen lah, sudah hampir rampung, karena itu ditanggung sama, maksudnya, pool diurusin sama WO. Rampungnya persiapan lamaran, hingga gedung dan juga fitting serta konsep seragam. Kakak Bilar mengaku, warna seragam yang akan dikenakan keluarga Lesti dan Bilar pada prosesi lamaran mereka. Bobi pun mengungkap, warna seragam lamaran yang akan dikenakan keluarga Lesti dan keluarga Bilar nantinya adalah senada. Kostum lamaran yang akan dikenakan Lesti dan Bilar adalah warna kemerah-merahan, mirip dengan kostum foto prewedding sebelumnya. Demikian juga, warna seragam yang dikenakan keluarga Lesti dan Bilar akan senada, dengan corak kemerah-merahan. Bagi-bagi seragam, sudah siap sih, cuma kita doang. Kalau untuk baju sih, sudah ditentukan sih, sudah kita ini juga kan, sudah fitting juga kan, memang dari sananya, dari vihak sananya, sudah ada sih. Bajunya warna, ada kemerah-merahan. Untuk seluruh keluarga besar yang ada? Iya, untuk seluruh keluarga besar yang sama, jadi kita seragam semua, sama. Kalau untuk sang penghanti, pakai bisannya, bisannya apa? Kalau untuk itu sih, ya adalah, pasti ada kejutan nantilah. Kejutan ditunggu? Iya, ditunggu. Tahunya saya, sudah dibikinin baju seragam, sudah begitu. Saya diukur aja, banyak kata siaya, ukur baju, sudah begitu. Kalau diukur baju waktu itu? Iya, kemarin. Menyingkap konsep lamaran Lesti dan Bilar yang diutarakan kakak Bilar. Benarkan Lesti dan Bilar, juga turun tangan langsung, untuk menyiapkan prosesi lamaran. Benarkah sibuk menyiapkan lamaran, hingga membuat Lesti dan Bilar sering keluar kota? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Mengejutkan, kakak Rizky Bilar bernama Bobby Rahman mengungkap konsep lamaran Bilar dan Lesti yang akan digelar tanggal 13 Juni nanti. Menuju hari bahagia lamaran yang dinantikan tersebut, selain menyiapkan mental dan fisik, Bilar juga turun tangan langsung untuk menyiapkan hal-hal teknis demi kelancaran dan suksesnya acara lamaran yang lokasinya masih dirahasiakan hingga kini. Semua itu tentu dilakukan Bilar dengan semangat dan antusias karena ia tidak sabar ingin melewati satu tahap penting menuju pelaminan yang diimpikannya. Secara mental pasti lah, secara mental pasti. Cuma bukan cuma itu sih yang pengen saya persiapkan. Teknis-teknisnya juga saya persiapkan juga. Banyak hal ini. Dengan cara mengurangin jam kerjanya, yang biasa setiap malam saya ada waktu untuk ngolos, ini saya liburin dulu. Kayaknya pribadi ya hampir sama sih mereka. Cuma bedanya ya Rizky, orangnya agak pemarah. Cuma pemarahnya bukan arti pemarah yang gitu. Pemarahnya sekali habis itu diam gitu. Nah Destinnya nyabar gitu. Salingin lah, saling melangkap nih mereka. Akhirnya aku sih ngeliatnya dari keseriasannya Bang Bilar dengan dia datang ke rumah, sering siraturahmi ke rumah dengan mendatangi kedua orang tuanya Dede. Dari situ ya kita danti mulai kayaknya Kak Bang Bi serius gitu. Dari dulu sih sebenarnya Dede tuh gak mau pacaran. Pengennya maksudnya serius, langsung gitu. Menjelang prosesi lamaran Lesti dan Rizky Bilar yang akan digelar tanggal 13 Juni, aura kesibukan sudah terbaca dari Lesti. Saat tim Intense menyambangi rumahnya di bilangan tanggerang baru-baru ini, rumahnya pun tampak sepi dan terkunci rapat. Dari pengakuan tantenya, Lesti memang keluar kota, tepatnya ke kota Bandung. Kabarnya untuk melihat persiapan di gedung tempat lamaran digelar. Tetapi Tante Lesti mengaku tidak yakin apakah lokasi lamarannya digelar di Bandung atau Cianjur ataupun di Jakarta. Assalamualaikum... 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 Apa? Assalamualaikum... Boleh deh, engkau nggak pulang kampung? Katanya kemarin, Mubi. Kata siapa? Kata teman-teman. Nah, itu kan kata teman-teman. Enggak. Tapi abis dari luar kota, berarti ya? Iya, cuman kan sebentar doang. Oh, kalau nggak tahu apa teh itu teh? Ngurusin dinikah lamaran atau gimana? Enggak, itu udah... Pokoknya itu urusan keluarga. Ya mungkin ngelihatnya tempat buat lamaran atau gimana. Mungkin, mungkin. Gue ngomong-ngomong ke Bandung sih kemarin. Kalau, apa, dengar-dengar dari si mama. Cuman nggak tahu ada acara seandainya nggak tahu. Bilar dan Lesti turun tangan langsung untuk mengurus persiapan lamaran meski sudah diserahkan ke wedding organizer. Lalu, seperti apa antusiasnya Leslar Lovers terhadap rencana bahagia lamaran Lesti dan Bilar? Dan apa yang membuat paman Lesti sampai mengeluarkan peringatan kepada Leslar Lovers. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intense Investigasi yang tanya tiga kali sehari mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. di tengah kesibukan Bilar dan Lesti untuk menyiapkan lamaran, rupanya tidak lepas dari sorotan Leslar Lovers yang menyambut bahagia. Leslar Lovers yang sejak awal mengusung tagline, kawal sampai halal. Tentu saja sangat bahagia jika Lesti dan Bilar bersatu. Bahkan belakangan ini, mereka sampai mendatangi lokasi syuting dan juga manggung Lesti dan Bilar. Hari demi hari, kuantitas Leslar Lovers yang mendatangi lokasi syuting semakin banyak di tengah pandemi COVID-19. Sehingga, Paman Lesti merasa cemas karena hal itu bisa berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan Lesti dan Bilar. Itulah alasannya kenapa Paman Lesti menghimbau kepada Leslar Lovers agar menahan diri untuk tidak mendatangi lokasi syuting Lesti dan Bilar. Saya sih begini, prihatin aja gitu, bukan prihatin ya. Saya melihat hari demi hari gitu. Jadi sebagai saya dari keluarga misalkan ya, dari keluarga itu. Jadi si Leslar Lovers itu yang sering ke lokasi syuting. Jadi sekarang kan masih pandemi, jadi maksud saya, jangan terlalu banyak atau jangan sering-sering jadi kita yang penting-penting aja gitu. Misalkan kan dampaknya ke kita-kita juga. Jadi kita harus dipakai protokol kesehatan. Misalkan kalau ke tempat syuting, kalau mau foto sama Paman Bilar pakai masker, jaga jarak, udah gitu. Cuci tangan, udah saya menjawabnya begitu aja. Ini baru yang pertama. Soalnya begini, kalau Paman Bilar kan orang yang baik. Paman Bilar itu orang yang baik. Gak mungkin, gak mungkin misalkan kita ke tempat syuting, meminta foto gak mungkin nolak. Gak mungkin kan, kayak Bang Bilar itu. Karena orang yang baik. Misalkan, tapi kitanya ini, kitanya ini harus, misalkan sedar di lelah, misalkan gitu kan, di jaman pandemi ini. Saya juga sama, saya juga gak pengen sama Bang Bilar gitu kan. Misalkan kalau pengen ketemu, saya pengen gimana gitu. Karena disitu kita harus sadarnya, karena di tempat syuting. Ya itu, saya mengiwati itu, buat kebaikan kita semua. Alhamdulillah, disambut baik sih. Karena saya mengeluarkan itu, tidak sembarangan. Jadi saya, ini dulu, sama para admin. Itu saya, pas lihat di Indosiar aja, pas acara di Indosiar itu, udah di ngumumin. Ya saya, senang sekali gitu. Sampai saya istilahnya, nangis lah gitu. Kalau di kampung kan, jam segitu udah malem. Udah, udah, udah sepi gitu. Saya saking senang, sampai nangis gitu. Saya nangis bahagia gitu. Mudah-mudahan nanti, di tanggal 13, dia dilancarkan. Leslar lovers yang tak sabar, menyaksikan Lesti dan Bilar menyatu, dalam prosesi lamaran, mengaku sampai menangis haru, karena apa yang mereka perjuangkan selama ini, tinggal menghitung hari, akan terwujud. Paman Lesti, melihat reaksi Leslar lovers tersebut, sebagai bentuk kecintaan mereka, terhadap Lesti dan Bilar. Leslar lovers sama lesi lover mungkin kan. Kalau lesi lover, katanya ini, banjir gitu kan, banjir air mata. Ya mungkin, semua kan baik mendoakan, udah gitu, semuanya biar diperlancarkan gitu. Ya saya juga, senang sekali gitu. Berarti banyak yang, sayang sama dede sama Bang Bilar gitu. Lah itu nangis loh. Nangis berjamaah. Semua dari luar negeri, itu video call nangis semua. Semua nangis. Nangis. Karena kabar bahagia ya, yang kita tunjukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam, tentunya, hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.